Berita lainnya saudara, ini bukan patut ditertawakan, tapi berita yang satu ini patut menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Karena ada seorang pencuri yang gagal beraksi di sebuah konter ponsel pada Rabu Dinihari tadi. Rabu Dinihari kemarin maksud saya karena tersangkut di pelafon. Warga mengetahui kejadian ini justru tertawa karena sarung yang digunakan pelaku melorot. Ada-ada saja nasib seorang pencuri di Cirebon, Jawa Barat. Bukannya berhasil mencuri, ia justru tersangkut dan bergelantungan di pelafon hingga sarung yang ia gunakan melorot. Warga yang mengetahui kejadian ini bukannya geram, mereka justru tertawa dan kasihan melihat pelaku tersangkut. Warga pun berusaha membantu pelaku bisa turun. Setelah berhasil turun, warga kemudian membawa pelaku ke Balai Desa Kempek, kejamatan Palimanan untuk dimintai keterangan. Pemilik kios menyebut aksi pencurian ini merupakan kali ketiga dan dilakukan orang yang sama lantaran pelaku masuk dengan cara membobol pelafon. Masuk, tetapi kepala nggak masuk karena lubangnya mungkin terlalu kecil. Kecepak di mana? Tersangkut ya itu, Pak? Itu tersangkut di mana? Tersangkut di pelafon. Di pelafon? Iya, jadi posisi kepala nggak terlihatan kalau dari leher ke bawah terlihatan. Posisi yang mau masuk ke sini itu mungkin karena udah kecapean, jadi ya minta ampun, minta tulung kayak gitu. Aksi percobaan pencurian yang viral di media sosial ini berakhir damai setelah pelaku yang masih di bawah umur bersama keluarganya dipertemukan dengan korban dan perangkat desa.